Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Tema Renungan kita hari ini adalah Kunci Menghadapi Kesulitan Ayat yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Masmur 86 Masmur 86 merupakan doa minta pertolongan kepada Tuhan saat Daud menghadapi situasi yang sulit Kita akan merenungkan Masmur 86 ini per bagian Ada 6 bagian yang kita bisa pelajari dari Masmur ini Bagian pertama adalah ayat 1-7 Doa Daud Sendengkanlah telingamu ya Tuhan Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu Engkau adalah Allahku Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Buatlah jiwa hambamu bersuka cita Sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan Dan perhatikanlah suara permohonanku Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu Sebab engkau menjawab aku Ayat 1-7 berisi berbagai seruan dan permohonan Daud Dari ayat-ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa Daud memang sedang dalam keadaan tidak baik Dalam kesesakannya Daud berseru pada Tuhan Setiap seruannya dilanjutkan dengan alasan Kenapa Tuhan perlu mendengarkan seruannya Sendengkanlah telingamu ya Tuhan Sebab sengsara dan miskin aku Peliharalah nyawaku Sebab aku orang yang kau kasihi Kasihanilah aku Sebab kepadamulah aku berseru Buatlah jiwa hambamu bersuka cita Sebab kepadamu kuangkat jiwaku Sebab Tuhan baik dan suka mengampuni Perhatikanlah permohonanku Sebab engkau menjawab aku Dari ayat-ayat ini kita bisa menarik kesimpulan Daud mengenal Tuhan dengan sangat baik Pengenalannya akan Tuhan memampukan Daud untuk berani berseru pada Tuhan Jadi seruan Daud bukanlah seruan orang yang panik Dan egois hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri Daud berani berseru Karena dia tahu persis bagaimana Tuhan akan menolongnya Karena memang hubungan intim Daud dengan Tuhan Yang sudah lebih dahulu terbina Pengenalan Daud akan Tuhan ini juga tercermin Dari perubahan nuansa doanya di ayat 8-10 Jika di ayat 1-7 doa Daud berisi seruan dan permohonan kepada Tuhan Maka di ayat 8-10 doanya berisi pujian kepada Tuhan Tidak ada seperti engkau di antara para Allah Ya Tuhan Dan tidak ada seperti apa yang engkau buat Segala bangsa yang engkau jadikan Akan datang sujud penyembah di hadapanmu Ya Tuhan Dan akan memuliakan namamu Sebab engkau besar Dan melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah Pujian Daud dalam ayat 8-10 ini Jelas merupakan pujian yang tulus akan kebesaran Tuhan Bukan pujian untuk menyogok Tuhan Agar menolong dirinya Pengenalan yang benar tentang siapa dan bagaimana Tuhan Memampukan Daud melihat kebesaran Tuhan Lebih dari kesulitan yang dia hadapi Kesulitannya tetap ada Tetapi Daud mampu melihat bagaimana Tuhan yang maha besar dan agung itu Jauh lebih berkuasa Dan mampu menolongnya menghadapi kesulitan yang Daud hadapi Untuk itu Daud dengan kerendahan hati memohon petunjuk Tuhan Untuk membimbingnya melewati kesulitan tadi Dalam ayat 11 Daud berkata Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup menurut kebenaranmu Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu Daud tahu dengan persis Bahwa kunci untuk dia bisa menghadapi kesulitannya adalah dengan hidup Sesuai kebenaran Tuhan dan takut pada Tuhan Kerendahan hati Daud juga nampak dari permohonannya Agar Tuhan yang membulatkan hatinya Untuk takut akan nama Tuhan Artinya Daud sadar Bahwa kalau ia takut Tuhan Bukan karena kemampuannya semata Tetapi karena campur tangan Tuhan Ini adalah anugerah yang sangat disyukuri oleh Daud Bahwa kasih setia Tuhan besar atas dirinya Hal ini tercermin dari ayat 12 dan 13 Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Alaku Dengan segenap hatiku Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya Sebab kasih setiamu besar atas aku Dan engkau telah melepaskan nyawaku Dari dunia orang mati yang paling bawah Selanjutnya ayat 14 menjelaskan bahwa Sebetulnya situasi sulit yang Daud alami Belum berlalu Ya Allah orang-orang yang angkuh Telah bangkit menyerang aku Dan gerombolan orang-orang yang sombong Ingin mencabut nyawaku Dan tidak mempedulikan engkau Tetapi kembali di ayat 15-17 Daud menyatakan imannya Bahwa Allah akan menolong dirinya Lepas dari segala kesulitan Ayat 15 berkata Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah Kasih dan setia Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku Berilah kekuatanmu kepada hambamu Dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu Perempuan Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan Supaya orang-orang yang membenci aku Melihat dengan malu Bahwa engkau ya Tuhan Telah menolong dan menghiburkan aku Disini kita kembali melihat Iman dan kerendaan hati Daud Iman bahwa kesulitannya pasti akan bisa dilalui Dan saat Daud menang atas kesulitannya itu Semata hanya karena Tuhan yang telah menolong dan menghibur Daud Dari doa Daud dalam Masmur 86 ini Kita bisa belajar beberapa hal penting Yang pertama Saat kita menghadapi kesulitan Sewajarnya kita berseru meminta pertolongan dari Tuhan Namun permohonan yang kita serukan Seharusnya bukan didasarkan atas kemanjaan Atau egoisme kita sendiri Yang mengharapkan kesulitan cepat berlalu Kita berseru pada Tuhan Atas dasar pengenalan kita akan siapa Dan bagaimana Tuhan mengasihi kita Pemahaman seperti ini Hanya bisa kita miliki Jika kita bergaul intim dengan Tuhan Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Masmur 86 ini adalah Jika kita bergaul intim dengan Tuhan Maka kita akan mampu melihat kebesaran Tuhan Jauh melampaui masalah yang sedang kita hadapi Hal ini akan memampukan kita bersikap tenang Dan tidak panik Walaupun masalah masih belum berlalu Hal ketiga yang bisa kita pelajari adalah Kita perlu memiliki kerendahan hati Untuk meminta petunjuk Tuhan Kadang Tuhan memberi petunjuk Yang belum tentu sesuai dengan keinginan kita Tetapi Tuhan juga yang akan memampukan kita Untuk takut kepadanya Dan mentaati semua perintahnya Jika kita bisa taat pada perintah Tuhan Bukan semata pilihan sikap kita untuk taat Tetapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk taat Hal ini akan memampukan kita Untuk tetap bersyukur dalam melewati Semua kesulitan yang sedang kita alami Hal keempat yang bisa kita pelajari adalah Ketika semua kesulitan kita berhasil terlewati Kita tidak menjadi sombong Dan merasa bahwa semua masalah bisa beres Karena kehebatan diri kita Tidak Jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan Kita akan mampu melihat Bahwa hanya karena anugerah Dan pertolongan Tuhan saja Kita bisa mengatasi semua masalah dalam hidup kita Pertanyaan untuk kita renungkan Sudahkah kita bergaul erat dengan Tuhan? Sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Demikian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati